Ilmu Ulat Sutra Jilid 27 Kongsun Hang dan Toku Hang memalingkan kepalanya serentak. Toku Buti berdiri tegak. Yang ingin mereka bunuh adalah aku, bukan kalian Toku Buti menoleh kembali kepada Yan Chong Tian. Silahkan saudara turun tangan sekarang sekali lagi Yan Chong Tian mengangkat tangannya ke atas. Lohu akan menyempurnakan keinginanmu Toku Buti membusungkan dadanya. Hang Ji, minggir bentaknya lantang. Toku Hang tidak mendengarkan kata-katanya. Dia malah maju ke depan dan berteriak, tiap pernah mengatakan, selama Buti Bun masih berdiri, dia tidak akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou. Sekarang Buti Bun sudah tidak ada lagi, tentu saja ayahku sudah mempersiapkan diri untuk mengasingkan diri ke tempat yang tenang. Loh Chiam Pua adalah seorang manusia yang berbudiluhur, apakah niat ayahku yang ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan pun tidak dapat dikabulkan. Yan Chong Tian tertegun. Dia menoleh ke arah Toku Buti. Apakah Bun Chu memang berniat mengundurkan diri dari dunia Kang Ou? Toku Buti tidak menyaut. Tia, katakanlah seru Toku Hang panik. Toku Buti tetap berdiam diri. Yan Chong Tian tertawa dingin. Dia pasti tidak akan mengatakannya, karena dia memang tidak berniat sama sekali, Toku Hang mengalirkan air malah sambil memohon. Tia, cepat katakan ratapnya semakin sedih. Toku Buti menarik nafas panjang. Setelah merenung sekian lama, akhirnya dia berkata, setelah mengalami kehancuran kali ini, Buti Bun sulit dibangun kembali. Hal ini lelah membuktikan Buti Bun bukannya tidak terkalahkan. Apalagi setelah kejadian hari ini, bila aku masih ingin mengangkat nama dalam dunia persilatan juga tidak mudah lagi. Lagi pula tidak ada lagi yang dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan tenagaku seorang diri. Rasanya memang lebih baik aku mengundurkan diri dan hidup dengan tenang di tempat yang terpencil. Yan Chong Tian mendengarkan sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. Baik. Bila kau memang ingin memulai kehidupan baru, maka mengingat kebesaran Tian, aku akan mengampunimu untuk kali ini katanya. Toku Hang segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yan Chong Tian. Terima kasih atas kebesaran Budi Lo Chiam Pua, Yan Chong Tian mendengarkan kepalanya menatap langit sembari menarik nafas panjang. Kali ini aku melepaskan ayahmu, kemungkinan besar aku seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan tidak keliru, harap Lo Chiam Pua jangan khawatir, Toku Hang segera memapah ayahnya. Dia pasti akan mengundurkan diri dari dunia Kang O, dengan perasaan terpaksa Yan Chong Tian mengibaskan tangannya. Baik, kalian pergilah, Kong Sun Hang juga cepat-cepat menghampiri Toku Buti dan membimbingnya. Baru saja mereka membalikan tubuh, Wan Fe I yang sudah maju menghampiri. Harap Hang Kou Nio tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan Toku Hang memandang Toku Buti. Kami menunggumu di luar halaman, kata Toku Buti. Wan Fe I yang memandang Toku Buti dan Kong Sun Hang keluar dari ruangan tersebut. Hang Kou Nio, kemana tujuanmu tanyanya penuh perhatian? Kemana tiap pergi, disanalah aku akan mengiringinya, sahut Toku Hang. Lalu kita, aku mengerti maksud hatimu, Toku Hang memandang Wan Fe I yang sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi seumur hidup Bu Ti Bun dan Bu Tong Pai merupakan musuh bebu yutan, bagaimana mungkin kita dapat bersatu bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa Bu Ti Bun sudah tidak ada lagi pokoknya kita tidak mungkin bersatu. Kepala Toku Hang menunduk semakin rendah. Jaga dirimu baik-baik selesai mengucapkan kata-kata itu, Toku Hang membalikan tubuhnya meninggalkan mereka. Wan Fe I yang bermaksud mengejar, namun dicegah oleh Yan Chong Tian. Xiao Fe I supek, Wan Fe I yang seperti ingin mengatakan sesuatu namun dibatalkannya. Yan Chong Tian menatap kepergian Toku Hang sampai menghilang di luar halaman. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Meskipun Hang Kou Nio memang lumayan orangnya, tapi tetap tidak sesuai untukmu, lain halnya dengan Fu Yong Kun, Wan Fe I yang menggelengkan kepalanya. Melihat tampang anak muda itu, kata-kata yang tadinya masih akan berlanjut terpaksa ditahan oleh Yan Chong Tian. Bayangan Toku Hang sudah tidak terlihat lagi. Wan Fe I yang masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Wajahnya menampilkan kesan seperti orang yang kehilangan sukmanya. Matanya menatap kosong ke depan malam sudah larut. Rembulan masih bersinar dengan terang. Toku Hang berjalan mondar-mandir di depan halaman sebuah kelenteng tua. Berulangkah dia menarik nafas panjang. Tidak usah diragukan lagi, pasti Wan Fe I yang yang menggelayuti pikirannya. Selama beberapa tahun ini memang hanya bayangan Wan Fe I yang yang selalu memenuhi benaknya. Mengapa dia bisa mencintai anak muda itu? Dia sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan yang satu ini. Padahal sudah acap kali dia menanyakan apa keistimewaan Wan Fe I yang sehingga dia tidak bisa melupakan seharipun? Mengapa mereka harus terlahir dalam dua partai yang bertentangan dan menjadi musuh debu yutan? Kadang-kadang Toku Hang merasa seakan Tian mempermainkannya. Meskipun sekarang Buti Bun sudah hancur, namun apakah dengan demikian dendam ratusan tahun antara Buti Bun dan Butong Pai dapat dihabiskan begitu saja? Toku Hang sama sekali tidak berani memastikan. Dia juga tidak dapat membayangkannya. Sejak meninggalkan bekas markas Buti Bun Toku Buti tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia juga tidak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh Toku Hang. Justru karena dia diam saja, Toku Hang dapat merasakan kepedihan hatinya yang tidak terkatakan cahaya rembulan tidak sampai menyoroti tubuh Toku Buti. Orang tua itu duduk bersilah di sudut ruangan yang gelap. Tampaknya dia sedang termenung, mungkin ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya. Mimik wajahnya terus berubah-ubah. Kadang-kadang tampak sedih, kadang tampak pilu, tetapi tiba-tiba dia bisa mengembangkan senyuman. Seulas senyum yang menggidikan hati. Dengan bibir tersenyum dia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di halaman, senyumnya mendadak sirna. Dia berjalan keluar dari ruangan dan menghampiri Toku Hang. Gadis itu masih ada di depan halaman, tapi Toku Buti tidak melihatnya. Orang tua itu mencarinya sekali lagi dan menemukan gadis itu sedang melamun di bawah sebatang pohon yang rimbun. Toku Hang tidak menyadari kedatangan Toku Buti, sampai ayahnya itu memanggil namanya. Hong Jitia Toku Hang cepat-cepat mengusap air matanya. Setelah itu dia menoleh ke arah ayahnya dan memaksakan diri mengembangkan senyuman seakan tidak ada apa-apa yang terjadi dengannya. Kau sedang menangis tidak? Hanya kelilip pande bu. Anginnya kencang sekali malam ini, Toku Buti menggelengkan kepalanya. Mengapa harus berbohong? Kau kira kata-katamu itu dapat mengelabui tiap kepala Toku Hang langsung tertunduk. Apakah Wan Fe yang tidak menyukaimu lagi? Tanya Toku Buti tidak tersangka-sangka. Toku Hang menggelengkan kepalanya sambil menguraikan air mata. Dia tidak ada keberanian untuk mempersunting dirimu tanya Toku Buti kembali. Sekali lagi Toku Hang menggelengkan kepalanya. Kalau ini bukan, itu bukan. Apalagi yang kau tangisi Bu Tong Pai dan Bu Ti Bun selamanya adalah musuh bebu yutan, Bu Ti Bun sudah tiada lagi. Dari mana datangnya segala macam dendam lagi Toku Buti tersenyum lebar. Toku Hang tertegun. Dia mendengarkan kepalanya dan memandang Toku Buti dengan pandangan kurang percaya. Toku Buti masih tersenyum simpul. Tia sudah pikirkan baik-baik. Kau adalah putriku satu-satunya. Sebagai orang tua bagaimana bisa tidak menyayangi putera putrinya sendiri dan memikirkan kebahagiaanmu yang menyangkut seumur hidup ini. Seandainya kalian memang benar-benar saling mencintai, aku akan merestui hubungan kalian, tentu saja Toku Hang gembira sekali mendengar kata-kata itu. Namun dia masih juga menundukkan kepalanya dengan wajah tersipu-sipu. Tia, urusan ini serahkan saja kepada Tia, kata Toku Buti dengan bibir tersenyum. Dia mengelus-elus jenggotnya sembari menganggukan kepalanya berkali-kali. Kelihatannya dia benar-benar berpikir demi kepentingan Toku Hang. Siapa yang dapat menduga bahwa sebuah balas dendam yang mengerikan justru mulai timbul dari senyumannya yang lebar angin gunung menghembuskan harus bunga-bungaan dari jauh. Wanfei yang lalu mengikuti arah angin tersebut. Rambutnya acak-acakan tertiup angin. Malah matanya mulai perih terkena hembusan angin yang kencang itu. Namun dia tidak peduli. Seperti orang kesurupan, dia terus menerjang ke depan. Perasaan hatinya sedang bergejolak. Dia sudah bertemu dengan Toku Buti dan mendengar keterangan orang tua itu seperti apa yang diucapkannya kepada Toku Hang. Wanfei yang juga sudah kembali menemui Yan Chong Tian. Meskipun agak sulit melunakan hati supeknya yang satu ini, namun akhirnya Yang Chong Tian mengalah dan mengawalkan permintaan Wanfei yang. Sejak itulah dia merasakan bahwa dirinya orang yang paling bahagia di dunia ini dalam seumur hidupnya belum pernah dia demikian bersemangat dan demikian gembira. Setelah mengantar Toku Buti, dia langsung berlari ke sana kemari. Akhirnya dia berlari di atas padang rumput di hadapan bekas markas Buti Bun. Tingkahnya seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Berulang kali dia berjungkir balik di udara. Di petiknya segerombolan bunga putih yang terdapat di padang rumput itu. Dia sendiri tidak pernah tahu nama-nama bunga. Dia hanya berpikir bagaimana caranya memberikan bunga itu kepada Toku Hang. Tiba-tiba dia melihat seseorang menyelingap keluar dari gerombolan bunga-bunga itu. Orang itu ialah Kong Sun Hong. Rona wajahnya tidak sedap di pandang. Mungkin begitu pula perasaan hatinya. Dia menatap Wanfei yang lekat-lekat. Bunga-bunga itu indah sekali katanya dengan nada dingin. Engkau rupanya Wanfei yang merasa di luar dugaan. Mengapa kau bersembunyi dalam gerombolan bunga-bunga itu Kong Sun Hong tertawa dingin. Aku memang di sini sejak tadi Oh Wanfei yang menggaruk-garukan kepalanya. Untuk sesaat dia sendiri tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Selama tiba-tiba Kong Sun Hong mengucapkan sepatah kata ini. Wanfei yang tertegun sejenak. Kemudian dia-dia tertawa lebar. Apakah kau sudah mempertimbangkannya dengan baik Wanfei yang menganggukan kepalanya? Kau tidak akan menyesal mengapa harus menyesal Wanfei yang malah balik bertanya. Sifat sumuaiku itu bukannya kau tidak tahu, tidak seberapa buruk. Apalagi akhir-akhir ini, dia sudah berubah banyak, sahut Wanfei yang. Kau juga tidak khawatir kalau orang-orang dunia Kangowo akan mengejek dirimu yang telah mempersunting putri seorang iblis selamanya aku paling tidak peduli apa yang dikatakan orang lain di belakang punggungku, Kong Sun Hong mendelikan matanya lebar-lebar. Baik, Wanfei yang. Aku kagum kepadamu suaranya semakin lama semakin sendu. Aku juga sadar tidak dapat menandingimu dalam segala hal. Tapi, aku harap kau akan memperlakukan sumuaiku baik-baik sekali lagi Wanfei yang tertawa lebar. Kong Sun Hong tidak usah khawatir, seandainya suatu hari ku dapati engkau memperlakukan sumuaiku dengan semena-mena, biarpun harus kehilangan selembar nyawa ini, aku tetap akan meminta keadilan darimu kata Kong Sun Hong tajam. Selesai berkata, dia langsung membalikan tubuhnya dan pergi dengan cepat. Wanfei yang memandangi bayangan punggung Kong Sun Hong sampai menghilang. Dia masih berdiri termangu-mangu di tempat semula. Setelah beberapa saat baru dia berjalan kembali ke bekas markas Bu Ti Bun. Sekembalinya ke bekas markas Bu Ti Bun, Wanfei yang langsung menghambur ke kamar Yan Cong Tian. Supeknya itu sedang duduk bersilah di atas tempat tidur. Melihat Wanfei yang yang masuk ke dalam, wajahnya murung kembali. Supek gairah Wanfei yang telah pula kembali. Ada urusan apalagi tanya Yan Cong Tian dengan nada enggan. Wanfei yang tidak ambil hati terhadap sikap supeknya itu. Supek, kecuali dirimu, aku tidak punya sanak famili lagi, kau ingin aku menjadi walimu bukan Yan Cong Tian mendengus dingin. Seandainya Fuhyong Kun yang kau pilih, tanpa kau katakan apa-apa, aku juga akan mengatur segalanya. Tapi Putri Tok Kubuti itu, Wanfei yang memandangnya dengan heran. Bukankah Supek juga sangat menyukai Hong Kou Nyo sekarang? Masalahnya bukan aku suka atau tidak Yan Cong Tian lagi-lagi mendengus dingin. Aku benar-benar tidak mengerti hatimu. Meskipun Hong Kou Nyo orangnya boleh juga, tapi bagaimanapun tidak dapat menandingi Hyong Kun. Mengapa kau tidak bisa menyukai Hyong Kun saja? Fuhyong Kun Nyo memang seorang gadis yang baik, baik sudah lebih dari cukup urusan cinta kasih, orang lain memang sulit mengerti. Kami juga sukar menjelaskannya. Supek, pernahkah kau menyukai seseorang dalam hidupmu sejak usia 10 tahun aku sudah mulai giat berlatih ilmu silat? Seluruh perhatianku hanya dipusatkan pada ilmu silat. Aku tidak pernah mengenal cinta kasih antara pria dan wanita sahut Yan Cong Tian dengan nada dingin. Itulah sebabnya, tidak aneh mengapa Supek tidak mengerti perasaanku. Selama ini aku selalu menganggap Fuh Kou Nyo sebagai adikku sendiri. Sedangkan perasaanku terhadap Hong Kou Nyo, kau anggap dialah jodohmu yang sebenarnya tanya Yan Cong Tian sambil tertawa dingin. Wan Tui yang merenung sejenak. Bu Tibun dan Bu Tong Pai memang merupakan musuh bebu yutan selama ini. Meskipun sekarang Bu Tibun sudah hancur, kita belum dapat memastikan kalau anggota mereka tidak berusaha untuk membangkitkan kembali perguruan tersebut. Dengan menikahnya aku dengan Tok Kuh Hong, dendam antara kedua partai tentu dapat diselesaikan sampai generasi ini saja. Lagi pula hati Hong Kou Nyo sebetulnya sangat baik. Dia pasti akan menghalangi ayahnya berbuat yang tidak menguntungkan pihak kita. Mendengar ucapan Wan Fe I yang itu, wajah Yan Cong Tian berubah lebih lembut. Dia mempertimbangkan sejenak. Apakah kau yakin pasti demikian halnya Wan Fe I yang menganggukan kepalanya dengan yakin? Yan Cong Tian mempertimbangkan kembali. Seandainya di dunia ini tidak ada lagi Bu Tibun, pasti kita akan merasa jauh lebih tenang daripada sekarang. Bagus sekali kalau Su Pek mulai mengerti apa yang Te Chu maksudkan. Kau mempersunting Tok Kuh Hong, sebetulnya untuk dirimu sendiri atau kau memikirkan kepentingan dunia bulim ternyai Yan Cong Tian tiba-tiba. Wan Fe I yang tertegun sejenak. Sebetulnya memang untuk diriku sendiri. Aku benar-benar menyukai Hang Kou Nio, jawabannya keluar dari hati yang tulus. Wan Fe I yang merasa tidak perlu berpura-pura di depan Yan Cong Tian. Metu Yan Cong Tian mendelik lebar-lebar, kemudian dia menarik nafas panjang. Aku sungguh tidak mengerti mengapa hatimu sedemikian setia kepada gadis itu Su Pek Yan Cong Tian tertawa sumbang. Tampaknya mau tidak mau aku harus meneguk arak kebahagiaan ini juga, Wan Fe I yang menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Yan Cong Tian. Terima kasih atas restu Su Pek aku hanya berharap setelah menikah dengan Tok Ku Hong, kalian berdua bisa menasehati Tok Ku Buti baik-baik. Jangan sampai dia melakukan lagi hal yang mencelakakan orang-orang dunia Kang O, Wan Fe I yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Murid-murid Bu Tong Pai yang dipaksa mengikuti Xiao Ye Aukok semuanya masih ada di sini? Kau suruhlah mereka mengurus segalanya, bagaimanapun Yan Cong Tian orang yang periang. Dia tidak pernah memendam kekesalan hatinya lama-lama untuk kedua kalinya markas Bu Tibun mengadakan pesta besar-besaran. Tentu saja para murid Bu Tong Pai gembira sekali sekarang mereka sudah tahu siapa benar dan siapa yang bersalah. Sikap mereka terhadap Wan Fe I yang berubah 180 derajat. Demikian juga Yohang CS. Mereka membantu persiapan pernikahan Wan Fe I yang dengan senang hati. Dengan sikap pengganian Cong Tian juga ikut turun tangan mengurus segala keperluan. Yang paling kacau pikirannya tentu saja Kong Sun Hong. Untung saja para anggota Bu Tibun sudah tersebar kocar kacir. Sisanya hanya kaum keroco yang pasti tidak berani mengatakan apapun di hadapannya. Hanya Tok Ku Buti yang masih sering mengucapkan kata-kata yang membuat hati Kong Sun Hong tersayat-sayat. Tapi anak muda itu tidak memandangnya sebagai kesengajaan. Mereka sudah kembali ke bekas markas Bu Tibun. Keduanya tinggal di sebuah ruangan yang terpisah. Melihat seluruh persiapan sudah hampir selesai, Tok Ku Buti memanggil Kong Sun Hong datang menghadap. Sampai di mana persiapannya sekarang urusan kartu undangan merupakan tanggung jawab tecu dengan murid Butong yang bernama Yo Hong. Semuanya sudah disebarkan kepada teman-teman Bu Lim. Urusan tetek bengek lainnya juga sudah hampir selesai. Paling butuh waktu beberapa hari lagi, sahut Kong Sun Hong tetap dengan sikapnya yang begitu hormat kepada Tok Ku Buti. Tok Ku Buti menarik, nafas panjang. Entah sengaja atau tidak. Dibandingkan dengan pesta pernikahan yang aku persiapkan untukmu tempoh hari, sekarang ini jauh lebih semarak tampaknya. Wajah Kong Sun Hong berubah hebat. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tok Ku Buti baru sadar bahwa dia sudah kelepasan bicara. Cepat-cepat dia mengalihkan bahan pembicaraan. Pasti masih banyak anggota Bu Ti Bun yang masih berkeliaran di mana-mana semuanya sudah memencarkan diri, sahut Kong Sun Hong tetap dengan kepala tertunduk. Memang benar apa yang dikatakan oleh Chi Siong tempoh hari, Tok Ku Buti menarik nafas panjang. Pohon tumbang buahnya pun berserahkan Kong Sun Hong seperti ingin mengatakan sesuatu namun dibatalkannya. Tok Ku Buti mengibaskan tangannya. Uruslah pekerjaanmu katanya kemudian. Baik, dengan kepala tetap tertunduk Kong Sun Hong mengundurkan diri. Sesampainya di pintu luar, kebetulan dia bertemu dengan Tok Ku Hong merasa serba salah bertemu dengan Kong Sun Hong, tapi dia tetap menyapanya. Kepala Kong Sun Hong tertunduk semakin dalam. Sumo Ai, balasnya menyapa lalu cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tok Ku Hong merasa kasihan terhadapnya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diteruskannya langkah kakinya ke dalam ruangan dan berhenti di hadapan Tok Ku Buti. Hang Ji, apakah ada urusan maka kau datang mencari tia tanya Tok Ku Buti. Tok Ku Hong menganggukan kepalanya. Anak mempunyai satu permintaan yang harap dia dapat kabulkan, katakan saja, kata Tok Ku Buti sambil tertawa lebar. Asal urusan yang dapat dia lakukan, pasti tia akan mengabulkannya, Tok Ku Hong gembira sekali mendengar ucapan alihnya. Anak ingin mencari ibu dan memintanya kembali ke sini, Tok Ku Bu, itertegun. Wajahnya mulai berubah. Tetapi sesaat kemudian dia sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Memang seharusnya demikian, tapi ibumu, anak tahu di mana ibu sekarang tukas Tok Ku Hong cepat. Oh sinar matah, Tok Ku Buti bercahaya. Kalau tia sudah setuju, anak akan segera berangkat mencari ibu, tidak bisa, sahut Tok Ku Buti menolak. Bukankah tia, Tok Ku Hong menjadi panik? Kau salah paham. Maksud tia, sebagai seorang pengantin mana boleh kau pergi kemana-mana sembarangan. Apalagi perjalanan jauh, Tok Ku Buti tertawa lebar. Begini saja, kau katakan kepada tia di mana ibumu berada, sekarang juga aku akan menyuruh Kong Sun Hong memanggil ibumu pulang, barulah wajah Tok Ku Hong kembali berseri-seri. Dia tersenyum manis. Sama sekali tidak curiga akan niat yang terkandung dalam hati ayahnya. Tok Ku Buti lalu memanggil Kong Sun Hong. Di depan Tok Ku Hong, dia menyuruh laki-laki itu mengikuti petunjuk yang diberikan putrinya dan memanggil Senin Men Ching kembali. Hati Kong Sun Hong merasa segan, namun mana berani dia membantah perintah yang diberikan oleh Tok Ku Buti. Setelah meninggalkan Tok Ku Buti, Kong Sun Hong keluar dari ruangan besar. Dia melihat kertas warna-warni telah dipajang di sekeliling halaman. Para murid Butong masih sibuk mengerjakan ini itu. Hatinya semakin tidak enak. Cepat-cepat dia meneruskan langkah kakinya. Kebetulan Yong Hong sedang menoleh ke arahnya. Melihat Kong Sun Hong, dia segera menghadang di depannya. Kami sedang membutuhkan bantuan tenaga. Hendak kemana kau aku menjalankan perintah suhu untuk menjemput suhu kembali, sahut Kong Sun Hong dengan nada kemalas-malasan. Mana boleh begitu Yohang menggelengkan kepalanya. Di sini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Kalau kau pergi, aku tentu kelabakan, itu urusanmu, urusanku teriak Yohang. Kau lupa toa syociabu tibun kalian yang melangsungkan pernikahan. Tidak perlu kau ingatkan. Kalau kau tetap mau pergi, tidak apa-apa. Tapi kau harus suruh orang lain menggantikanmu, kata Yohang. Sinar metukong Sun Hong mengedar ke sekeliling. Dia tidak menyaut. Metukong Sun Hong mengikuti pandangan Yohang. Yang terlihat di sekitar tempat itu cuma murid Bu Tong Pai. Apakah murid Bu Tibun sudah mati semua sehingga tidak ada satupun yang tertinggal katanya tanpa sadar. Kong Sun Hong mendengus dingin. Kalau kau tidak mau diam di sini, aku tidak akan peduli segala macam lagi, kata Yohang selanjutnya. Kong Sun Hong menatap Yohang dengan metu menyiratkan kemarahan. Kalau kau tidak mau mengurusnya, panggil saja Wan Feiyang agar mengurusnya sendiri. Dia langsung membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu setelah keluar dari pintu gerbang Bu Tibun. Kong Sun Hong langsung naik ke atas punggung seekor kuda dan memacu kudanya melesat pergi. Hatinya kesal sekali. Dia menghentakan pecutnya dengan keras. Karena kesakitan kuda itu lari semakin kencang. Dalam sekejap mata, pintu gerbang Bu Tibun sudah tidak terlihat lagi. Kurang lebih setengah li, Kong Sun Hong melarikan kudanya. Dia memasuki sebuah hutan yang lebat. Kecepatannya tidak dikurangi. Kong Sun Hong menolahkan kepalanya. Jarak dengan Bu Tibun sudah cukup jauh. Dia baru melambatkan kudanya dan mengendarai dengan perlahan. Pecut di tangannya dilipat dan diselipkan pada ikat pinggang. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat di hadapannya. Seseorang muncul dari balik pepohonan dan menghadang di depannya. Kurang ajar bentak Kong Sun Hong marah. Pecutnya dikeluarkan kembali. Baru saja dia berniat menyabatkan pecut itu ke depan, tiba-tiba dia menariknya kembali. Tepat pada saat itu juga, dia sudah melihat siapa yang ada di hadapannya. Su Hu, panggilnya tanpa sadar. Hampir saja dia melorot turun dari kudanya. Ternyata orang yang menghadangnya adalah Tok Kubuti. Kong Sun Ji, mengapa kau melarikan kuda dengan tergesa-gesa ucapan Tok Kubuti lebih mengherankan lagi. Bukankah Su Hu memerintahkan agar Tecu bergegas menghadap Subo kembali ke sini? Tanya Kong Sun Hong bingung. Tok Kubuti menggelengkan kepalanya. Aku hanya memerintahmu untuk menjemputnya, tapi tidak menyuruhmu tergesa-gesa menjemputnya. Su Hu Kong Sun Hong semakin tidak mengerti. Waktunya sudah tinggal sedikit hari lagi. Lebih baik kau kembali pada hari kedua setelah pernikahan Sumo Aimu. Bukankah Subo tidak sempat ikut merayakan hari pernikahan Sumo Ai? Memang aku berharap demikian. Mengapa? Tanya Kong Sun Hong penasaran. Tidak usah banyak tanya wajah Tok Kubuti berubah kelam. Tapi, orang lain bergembira merayakan hari pernikahannya. Apakah kau juga senang menyaksikan dari samping tanya Tok Kubuti sambil tertawa dingin? Kong Sun Hong tertegun mendengar ucapan itu. Lakukanlah apa yang aku perintahkan. Ingat baik-baik tanpa menunggu jawaban dari Kong Sun Hong, tubuh Tok Kubuti langsung berkelebat menerobos ke dalam hutan. Mengapa? Kong Sun Hong menatapi kepergian Tok Kubuti yang sulit ditebak. Kera bicaranya juga demikian misterius. Kata-katanya sangat terbalas. Biasanya dia selalu menjelaskan rencananya panjang lebar. Mau tidak mau perasaan Kong Sun Hong jadi tidak dapat melepaskan diri dari pikiran yang bukan-bukan malam semakin larut, kesunyian mencekam. Kong Sun Hong mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia menyewa sebuah kamar di penginapan yang cukup mewah. Kenangan masa lalu berputaran di benaknya. Dia teringat ketika dirinya rela menerima tujuh kati tebasan golok demi membebaskan Tok Ku Hong dari hukuman kematian. Dia juga teringat sikap Tok Ku Hong yang dingin terhadapnya selama ini. Hatinya semakin galau dan gelisah. Salahkah bila dia mencintai gadis itu? Patutkah gadis itu mendapat cinta kasih yang sedemikian dalam darinya? Akhirnya ternyata yang mendapatkan Tok Ku Hong adalah Wan Fe Yang yang tidak pernah mengorbankan apa-apa untuk gadis tersebut. Kong Sun Hong membuka jendela kamarnya dan menatap langit. Rembulan berbentuk sabit. Laksana senjata yang siap menyayat hati Kong Sun Hong. Hati laki-laki itu memang sudah hancur berkeping-keping rembulan yang sama, perasaan hati yang berbeda. Di dalam Taman Bu Ti Bun, Tok Ku Hong sedang menikmati indahnya rembulan. Dia merasakan keberuntungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak berkenalan sampai sekarang, Wan Fe Yang memang pernah beberapa kali membuat hatinya sedih. Namun anak muda itu juga tidak pernah membuatnya kecewa. Teringat akan wajah Wan Fe Yang yang ketolol-tololan dan tidak hentinya mencari akal untuk mengembirakan hati Tok Ku Hong, diam-diam gadis itu tersenyum seorang diri. Perasaannya semakin gembira, hatinya berbunga-bunga. Senyuman yang dikembangkan merupakan lambang kebahagiaan dirinya. Dia yakin Wan Fe Yang pun mempunyai perasaan yang sama. Tiba-tiba sebuah wajah yang lembut terlintas di benaknya. Wajah seorang gadis bernama Fu Hyong Kun pada saat yang sama. Wan Fe Yang sedang berada dalam kamar. Dia sedang mencoret-coret huruf di atas sehelai kertas. Kertas itu besar sekali, namun huruf yang dicoretnya sejak tadi hanya satu kata Hong saja. Sebetulnya dia sudah naik ke pembaringan sejak tadi, dia tetap tidak dapat pulas juga. Hatinya terlalu bahagia. Semangatnya berkobar-kobar. Segala penderitaan dan kesedihan yang pernah dialaminya ia anggap sebagai ujian Tian untuk menuju kebahagiaan abadi. Sementara itu, Tok Kubuti juga sedang berdiri di bawah cahaya rembulan. Wajahnya lebih dingin dari sinar rembulan itu sendiri. Senyum di ujung bibirnya menyiratkan kelicikan dan kekejian yang berbisa. Apalagi hatinya yang memang jahat dan berlumuran kedengkian yang beracun. Senin Mencing, Chi Siong, putri kalian sebentar lagi akan menikah. Hal ini terjadi karena karma yang kalian lakukan. Kalian memang patut menerimanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi terjadinya peristiwa ini. Senin Mencing, aku ingin kau menderita seumur hidup karena kejadian ini. Chi Siong, biar di alam bakapun, kau tidak akan dapat mencapai ketenangan. Tidak ada seorang pun yang mendengar apa kata-kata yang tersirat dalam hatinya, lalu siapa yang bisa menghalangi agar peristiwa itu jangan sampai terjadi? Dapat dibayangkan betapa kejunya hati orang yang satu ini senjah hari. Senin Mencing berjalan mondar-mandir di depan pondok penyimpanan alat-alat penangkap ikan. Di bawah sinar mentari yang hampir tenggelam, keadaan di sekitar tampak demikian tenang. Mestinya hati Senin Mencing juga sudah mencapai ketenangan, tapi entah mengapa tiba-tiba dia mendapat firasat yang tidak enak. Ada apa sebetulnya? Pada saat itu juga, dia membayangkan Toku Hong. Bagi seorang ibu, keselamatan anaklah yang paling diutamakan. Apabila perasaannya tidak enak, dia segera resah. Pikirannya mulai membayangkan yang tidak-tidak. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada diri putrinya. Tapi dengan didampingi oleh Wan Feiyang dan Yan Chong Tian, rasanya tidak mungkin terjadi sesuatu pada Hang Ji. Keselamatannya pasti dijaga oleh kedua orang itu. Senin Mencing menarik nafas panjang. Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki. Dia menolakkan kepalanya. Terlihat Fu Hiong Kun menghampiri dengan sebuah kailan dari batang bambu dan sebuah keranjang tempat menaruh ikan. Hu Jin, di luar angin begini kencang. Mengapa kau tidak berdiam di dalam rumah saja sebagaimana biasanya sikap Fu Hiong Kun tetap lembut dan penuh perhatian. Senin Mencing menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, matanya menatap ke arah keranjang yang dibawa Fu Hiong Kun. Berapa ekor ikan yang kau dapat hari ini Fu Hiong Kun mengangkat keranjangnya dan memperlihatkan isinya kepada Senin Mencing. Yang kecil-kecil sudah aku lemparkan kembali ke dalam laut. Hanya tersisa dua ekor yang paling besar saja, Senin Mencing tersenyum lebar. Hal apapun kau mengerti. Seandainya Hang Ji ada setengah hari dari bakatmu saja sudah terhitung lumayan. Aih, anak itu memang sejak kecil terlalu dimanjakan, Senin Mencing menarik nafas kembali. Tapi ilmu silat Hang Ji ji tinggi sekali, apa gunanya ilmu silat yang tinggi bagi seorang gadis? Setiap hari berkelahi dan membunuh. Adapun menjadi semakin keras. Tidak ada seorang pun yang bisa menasihatinya kalau dia sudah bertekad ingin melakukan sesuatu. Tempo hari beberapa kali, untung saja ada Wan Fe Yang Yang turun tangan memberikan pertolongan, kalau tidak sejak dini sudah mati atau paling tidak terluka parah di tangan bocah Kuantiong Liu itu, Senin Mencing menarik nafas dalam-dalam. Mendengar ucapan Senin Mencing dan sikapnya, Fu Hiong sudah dapat menerkas sebagian isi hati wanita itu. Dia cepat-cepat menghiburnya. Ada Wan Toa Ko yang menjaga Hang Ji ji, pasti tidak akan terjadi apa-apa, Senin Mencing mengangguk kecil. Mudah-mudahan, kalanya lirih. Wan Toa Ko pasti tidak akan membiarkan Hang Ji ji dihina orang, kata-katanya ini diucapkan dengan hati terharu. Hiong Kun, bagaimana menurut pendapatmu pemuda bernama Wan Fe Yang itu Senin Mencing mengalihkan pertanyaannya? Meskipun sikapnya kadang-kadang sedikit ketolol-tololan, tapi hatinya mulia sekali. Dia lebih suka dirinya sendiri yang terhina daripada temannya yang dihina, tidak salah. Maka aku tidak sayang mewariskan sebagian tenaga dalamku untuk menyempurnakannya agar berhasil melatih Tian Qian Sinkang, kelak dia pasti akan membalas Budi Hu Jin, sahut Fu Hiong Kun. Semuanya merupakan takdir Tian. Aku hanya berharap kelak dia dan Hang Ji akan berbahagia untuk selamanya, kata Senin Mencing dengan mat menerawang di kejauhan. Hati Fu Hiong Kun pedih mendengar kata-kata itu. Namun dia tidak memperlihatkan perasaannya. Dia memang seorang gadis yang bijaksana serta tidak pernah dengki terhadap siapapun. Wanto aku sudah menguasai semua ilmu pusaka Butong Pai. Kelak namanya pasti akan menonjol di dunia Kang Ong, Senin Mencing merasa terharu. Selama hidupnya Chi Siong melatih ilmu dengan giat, toh dia hanya sanggup menguasai Butong Liu Khiat. Untung saja ada Wan Fe Yang. Kalau tidak, matipun dia tidak dapat memejamkan matu dengan tenang, dia berhenti sejenak. Ini yang dinamakan orang baik jangan takut kehilangan generasi penerus, tentu saja. Wanto aku sebenarnya memang putera Chi Siong Tujin. Apa Senin Mencing terkejut sekali. Matanya membelalak dengan lebar. Apa yang kau katakan? Wan Fe Yang adalah putera Chi Siong Tujin. Fuhyong Kun menganggukan kepalanya dengan yakin. Menurut cerita yang aku dengar, kejadiannya sebelum Chi Siong Tujin menyucikan diri menjadi pendeta. Dia berhubungan dengan sepupunya sehingga gadis itu hamil, namun Chi Siong Tujin tidak tahu. Ketika dia datang berkunjung lagi beberapa tahun kemudian, ternyata anak itu sudah mulai besar. Ibunya sendiri meninggal sehabis melahirkan Wanto Aku. Chi Siong lalu membawa anaknya ke Butong San namun karena saat itu dia sudah menjadi Chiang Bun Ji Butong Pai, dia tidak dapat mengakui Wan Fe Yang sebagai anaknya. Secara diam-diam dia mengajarkan Wan To Aku ilmu silat. Hal ini pula lah yang akhirnya ketahuan sehingga Wan To Aku dikira sebagai pembunuh Chi Siong Tujin. Salah paham pun semakin besar karena Wan To Aku sendiri tidak berani mengakui di depan umum bahwa Chi Siong Tujin adalah ayahnya, sementara mendengarkan, wajah Senin Men Ching semakin berubah. Hal ini bagaikan kilat yang menyambar di tengah hari bolong. Putra Chi Siong, gumamnya seorang diri tubuhnya terhuyung-huyung. Kepalanya pusing tujuh keliling. Dia mengulurkan tangannya bertumpu pada tembok rumah. Melihat keadaannya, Fu Hiong kun terkejut sekali. Keranjang dan kail di tangannya cepat-cepat diletakkan di alas tanah, dia segera membimbing Senin Men Ching. Hujin, bagaimana keadaanmu tanyanya cemas. Keringat dingin mengucur deras dari kening Senin Men Ching. Tidak apa-apa. Rasanya tubuhku kurang sehat, sahutnya lirih. Mari aku Papa Hujin masuk ke dalam rumah, tidak usah. Tiba-tiba Senin Men Ching mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Fu Hiong kun, Fu Kou Nio, bukankah kau juga sangat menyukai Wan Fe I yang wajah Fu Hiong kun merah padam karena jengah. Dia tidak menyahut pertanyaan itu. Senin Men Ching menarik nafas panjang. Kau tidak usah khawatir. Kalau Fe I yang tahu kau begitu memperhatikannya dan secara diam-diam menyukainya, dia pasti tidak akan menyianyikan engkau begitu saja. Hang Cici dengannya barulah pasangan yang serasi, sahut Fu Hiong kun dengan hati tersayat pilu. Dia, Senin Men Ching seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi dibatalkannya, akhirnya dia hanya berkata, kelak dia hanya bisa bersanding denganmu, Fu Hiong kun menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku masuk ke dalam dan membersihkan kedua ekor ikan tadi agar dapat dimasak secepatnya, Senin Men Ching memandangi punggung gadis itu sampai masuk ke dalam rumah. Dia masih berdiri termangu-mangu di sana. Wan Fe I yang adalah putra kandung Cici Yong. Untung saja belum terjadi apa-apa antara diri anak muda itu dengan Hong Ji. Senin Men Ching mengangkat tangannya dan mengusap keringat dingin yang membasahi keningnya. Hatinya baru lega sedikit, namun kekhawatiran itu datang lagi. Entah bagaimana keadaan kedua orang itu sekarang? Semacam kengerian yang sukar dilukiskan menyelimuti hati Senin Men Ching. Sepanjang malam itu dia tidak dapat memejamkan matanya. Bayangan Wan Fe I yang dan Tok Kuhang terus berkecamuk di hatinya. Bagaimana kalau seandainya sekarang sudah terjadi sesuatu di antara mereka? Tapi Wan Fe I yang bukanlah pemuda sembarangan Senin Men Ching yakin dia pasti akan berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Tapi bagaimana kalau iblis merasuki hati mereka? Seperti apa yang terjadi antara dirinya dengan Cici Yong? Senin Men Ching tidak berani membayangkan hal yang bukan-bukan senjah hari menjelang lagi. Fuhyong kun baru kembali dari dusun terdekat, tangannya memeluk sekarung terigu. Karung terigu itu ternyata berlubang. Isinya berceceran. Tapi Fuhyong kun rupanya masih tidak menyadari. Tampaknya pikiran gadis itu sedang kacau, langkah kakinya seperti berat sekali. Ker jalannya juga seperti orang yang hilang ingatan. Setelah masuk ke dalam rumah, dia meletakkan karung berisi terigu di atas meja. Dia duduk di atas bangku panjang yang terdapat di samping meja tersebut. Sekian lama dia duduk termenung, Senin Men Ching sudah berada di sampingnya pun dia masih belum sadar. Melihat keadaannya yang aneh, Senin Men Ching merasa heran. Hiong kun. Apa yang telah terjadi tanyanya penuh perhatian. Fuhyong kun tersentak dari lamunannya. Dia menggelengkan kepalanya dua kali. Ti, tidak ada, apa-apa, apakah tubuhmu kurang sehat. Senin Men Ching mengulurkan tangannya merabah kening gadis itu. Tapi tampaknya keadaan Fuhyong kun baik-baik saja. Fuhyong kun tidak dapat menahan kepiluan hatinya lagi. Sejak kecil dia memang tidak merasakan perhatian seorang ibu. Kasih sayang Senin Men Ching membuat hatinya semakin tersayat. Dia menangis terseduh-seduh. Senin Men Ching semakin bingung melihatnya. Hiong kun, ada apa sebetulnya? Katakanlah padaku. Siapa tahu aku dapat membantumu menyelesaikan masalah yang menggelayut hatimu. Fuhyong kun menggelengkan kepalanya dengan air matu mengalir dengan ras. Senin Men Ching membelai-belai rambut gadis itu. Akhirnya Fuhyong kun mengatakan juga apa yang menyusahkan hatinya. Wan To Ako dan Hang Cici akan menikah. Rasa terkejut Senin Men Ching bukan alang kepalang. Tubuhnya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dia menjerit dengan keras. Tidak mungkin suara jeritannya demikian keras sehingga Fuhyong kun terperanjat. Hujin, hal ini memang kenyataan. Tokoh-tokoh bulim di sekitar sini sudah menerima surat undangan. Mereka beramai-ramai sudah bergegas berangkat ke markas Butibun. Senin Men Ching tampaknya kalang kabut mendengar berita itu. Kapan waktu pernikahan akan berlangsung desaknya? Fuhyong kun malah memandang Senin Men Ching dengan terpana. Cepat katakan kepadaku. Kapan suara Senin Men Ching lebih mirip peratapan? Lusa, Senin Men Ching langsung menghambur ke depan. Fuhyong kun mengejarnya. Hujin, kemana kau akan pergi Butibun sahut Senin Men Ching sambil menerjang ke depan dengan kalap. Fuhyong kun merasa heran juga khawatir, cepat-cepat dia menyusul. Tiba-tiba Senin Men Ching menolahkan kepalanya. Di mana aku dapat mendapatkan kuda di sekitar sini di dusun tempat kita biasa membeli segala keperluan, kuda berlari di tanah pegunungan. Tubuh Senin Men Ching menempel erat-erat di pelana kudanya. Fuhyong kun yang mengendarai kuda lainnya berusaha mengikuti di belakang Senin Men Ching. Dari mula sampai berangkat, Senin Men Ching tidak mengatakan apa-apa. Fuhyong kun tidak jelas memahami apa yang telah terjadi. Tapi melihat kepanikan Senin Men Ching, dia dapat membayangkan bahwa urusan yang dihadapinya itu pasti genting sekali. Dia juga tidak berani banyak bertanya. Dia hanya mengintil terus di belakang Senin Men Ching. Sepanjang perjalanan, kuda tidak pernah berhenti untuk beristirahat pagi-pagi buta, dua ekor kuda melintasi sebuah sungai kecil. Kebetulan Kong Sun Hang sedang berhenti di tepi sungai, kudanya sedang beristirahat meminum air. Melihat Senin Men Ching lewat di depannya, dia segera berteriak memanggil, subuh kuda Senin Men Ching melesat sejauh sepuluh dipa baru dapat dihentikan. Dia menolahkan kepalanya ke arah Kong Sun Hang. Kong Sun Ji, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan nada tajam. Suhu menyuruh aku menjemput Subuh kembali ke Butibun. Pada saat ini kau baru sampai aku. Tecu, untuk sesaat Kong Sun Hang juga tidak tahu bagaimana harus memberi jawaban kepada Senin Men Ching. Apakah Tok Kubuti yang memintamu agar tidak usah tergesa-gesa tanya Senin Men Ching dengan nada sinis? Tecu. Suhu, apa sebetulnya yang ia katakan bentak Senin Men Ching dengan suara keras? Suhu mengatakan bahwa biar Subuh sampai pada hari kedua setelah pernikahan juga tidak jadi masalah, Kong Sun Hang memberanikan dirinya. Karena bentakan Senin Men Ching tadi, dia tidak dapat berterus terang. Senin Men Ching tertawa sumbang. Bagus. Tok Kubuti hatimu benar-benar berbisa tentu saja Fuhyong Kun tidak mengerti apa maksud kata-katanya. Kong Sun Hang juga tidak mengerti. Senin Men Ching juga tidak menjelaskan panjang lebar. Dia langsung menarik kudanya agar berlari dengan cepat. Fuhyong Kun segera mengikuti dari belakang. Kong Sun Hang tertegun sejenak. Akhirnya dia naik ke atas kudanya dan berlari menyusul. Memang sifatnya kadang-kadang berangasan, tapi dia bukan orang bodoh. Melihat tampang Subo-nya yang begitu marah, lagi pula melarikan kuda sedemikian cepat dan panik. Dia ingat lagi mimik wajah Tok Kubuti dan Kero bicaranya yang aneh. Kong Sun Hang segera dapat merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan pasti akan terjadi. Tapi biar bagaimanapun memeras otaknya dia tetap tidak dapat berpikir mengenai yang akan terjadi. Kenyataannya, hal mengerikan yang akan terjadi benar-benar di luar dugaannya. Kalau saja dia tahu sejak semula, bagaimanapun dia akan membangkang perintah Suhaunnya yang akan menghancurkan hidup Toku Hang Senja hampir berakhir. Malam sebentar lagi menjelang. Tiba-tiba awan menjadi gelap. Langit mendung. Lalu disusul dengan kilat menyambar serta geledek bergemuruh. Namun pesta pernikahan tidak berhenti walaupun hujan turun dengan lebat. Para tamu sudah hampir memenuhi tempat itu. Cahaya lentera terang benderang. Suara tambur bertalu-talu. Belum lagi pekek sorak dan tawa para hadirin. Begitu keras dan riuhnya sampai-sampai sambaran petir pun hampir tidak terdengar jelas. Peristiwa ini memang mengembirakan semua orang. Termasuk cukoh tokoh bulim. Dengan bergabungnya Bu Tongpe dan Toku Buti, tentu orang itu akan kembali memulai hidup baru dan tidak akan menimbulkan bencana lagi bagi dunia persilatan. Oleh karena itu, pesta pernikahan berlangsung dengan lancar. Wan Tui yang juga gembira sekali, tapi kadang-kadang ada terselip juga kepedihan di dalam hatinya. Alangkah bahagianya seandainya ayah dan ibunya masih hidup dan dapat menyaksikan dirinya menikah. Sedangkan Toku Buti juga sedang melamun. Mengapa ibu belum sampai juga? Hatinya sudah rindu sekali. Berulang kali ia melirik ke halaman depan pada saat itu, Senin Mencing masih melarikan kudanya di luar kota. Kuda yang ditungganginya saat ini adalah kuda yang kelima. Dia tidak pernah berhenti untuk mengisi perutnya selama dua hari ini. Tentu saja kudanya tidak kuat bertahan. Oleh karena itu, setiap setengah hari dia mengganti kuda yang baru. Dia sendiri bahkan tidak meminum air setitik pun. Senin Mencing hanya berharap tidak terlambat mencegah pernikahan antara Wan Feiyang dengan Toku Hong. Angin bertiup dengan kencang. Hujan semakin deras. Petir terus menyambar. Geledek memekakkan telinga. Senin Mencing tidak memperdulikan semuanya. Dia terus memacu kudanya menerjang ke depan. Di peluknya kudanya erat-erat. Wajahnya basah kuyuk. Demikian pula sekujur tubuhnya. Entah air hujan atau air matu yang membasai pipinya. Fuhyong Kun dan Kong Sun Hang mengejar dari belakang. Mereka sendiri sudah seperti orang kalap. Jalanan di hadapan mereka hanya remang-remang. Entah masih berapa jauh jarak yang harus ditempuh untuk mencapai Buti Bun? Diam-diam Fuhyong Kun mengkhawatirkan keadaan Senin Mencing upacara pernikahan berakhir dengan sempurna. Tok Ku Buti sendiri yang mengantar sepasang pengantin itu masuk ke dalam kamar untuk melewati malam pertama. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tersenyum simpul atas keberhasilan rencananya yang jahat. Yang Cong Tian duduk di ruangan besar. Hatinya galau sekali. Bagaimanapun dia tidak menyangka bahwa antara Buti Bun dan Butong Pai bisa menjadi besan. Apakah ini suatu keberuntungan ataukah suatu kemalangan? Dia benar-benar tidak tahu. Tok Ku Buti masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia melirik sekilas kepada Yan Cong Tian lalu mengangkat cawannya dari atas meja. Yan Heng, siau temeng hormatimu dengan secawan arak. Secawan arak ini sebagai tanda musnahnya permusuhan antara Buti Bun dan Butong Pai, juga demi ketenteraman dunia bulim sejak sekarang, katanya. Mulutnya memang mengucapkan kata-kata itu, tetapi sudah pasti hatinya tidak. Tentunya Yan Cong Tian tidak dapat menerkap pikiran Tok Ku Buti, dia hanya mendengar apa yang keluar dari bibirnya yang manis. Dia merasa arak yang ditawarkan oleh Tok Ku Buti memang harus diterima. Perasaan gagahnya terbangkit seketika. Dia mengangkat cawannya tinggi-tinggi. Bagus sekali. Apa yang kau katakan memang benar. Mari kita minum secawan demi secawan mereka keringkan kadang-kadang keduanya saling pandang lalu tertawa terbahak-bahak. Para tamu yang masih ada juga ikut meneguk arak sebanyak-banyaknya. Hari yang berbahagia ini harus diakhiri dengan meriah. Tidak ada orang yang memperhatikan senyum licik yang tersungging di bibir Tok Ku Buti. Tidak seorang pun. Di luar ruangan hujan dan kilat saling menyapa. Geledek seakan tidak mau kalah menunjukkan kewibawaannya. Setelah suara tambur berhenti, suara geledek seperti lebih berkuasa lagi memperlihatkan keangkerannya di dalam kamar pengantin menyala sepasang lilin merah. Kerumunan orang-orang yang mengganggu sudah keluar semua. Hanya tertinggal sepasang pengantin baru yang saling berhadapan. Tok Ku Hang berjalan menuju tempat tidur dan duduk di bagian ujungnya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tadinya dia tidak merasakan apa-apa. Sekarang kerumunan orang sudah bubar, tinggal mereka berdua. Perasaannya jengah sekali. Dia tidak berani menatap Wan Fe Yang. Hati anak muda itu sendiri sangat tegang. Maklumlah pengantin baru. Apalagi seumur hidupnya, dia belum pernah bermesraan dengan seorang gadis. Hatinya gelisah. Jantungnya berdebar-debar. Dengan tangan gemetar, dia membuka kerudung yang menutupi wajah Tok Ku Hang. Gadis itu melirik Wan Fe Yang sekilas. Pipinya merah karena malu. Dia baru bermaksud menundukkan kepalanya kembali, tetapi Wan Fe Yang sudah memegang dagunya dan mengangkatnya ke atas sedikit. Dua pasang metu saling pandang. Seribu kata-kata telah terucap dalam sinar metu keduanya. Selelah sekian lama, akhirnya Tok Ku Hang juga yang mulai membuka suara. Tolol, mengapa kau memandang aku seperti itu sahutan Wan Fe Yang lebih Tolol lagi? Aku baru menyadari kalau kau demikian cantik, Tok Ku Hang mencibirkan bibirnya. Tadi kau hanya peduli meminum arak bersama para tamu. Kau bahkan tidak melirik aku sekalipun, sindirnya pura-pura marah. Titik maka dari itu sekarang aku jadi terpesona memandangmu, Tok Ku Hang mengerutkan pucuk hidungnya. Wan Fe Yang juga melepaskan pegangannya. Dia berjalan ke arah meja dan mengambil dua cawan arak. Jangan marah. Sekarang aku minum secawan denganmu, aku tidak ingin minum, sahut Tok Ku Hang sambi memalingkan wajahnya. Orang mengatakan bahwa pengantin baru malah harus minum arak dari cawan yang sama. Mana boleh tidak mau minum Tok Ku Hang terpaksa menerima cawan arak itu dan mengeringkan isinya sekaligus. Sekejap kemudian wajahnya sudah berona merah, tetapi hal itu malah membuat kecantikannya semakin kentara. Wan Fe Yang kemudian mengeluarkan sepotong belahan giyok dari saku pakaiannya. Siaw Fe Yang adalah orang yang melarat. Hanya ada sepotong giyok ini yang dapat dihadiahkan kepadamu. Tok Ku Hang mengulurkan tangannya menerima potongan giyok tersebut. Wan Fe Yang mengambil kesempatan itu untuk meraih tangan Tok Ku Hang. Dalam waktu yang bersamaan, keduanya saling berpelukan dengan erat. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba pintu didobrak dari luar. Senin Men Ching menerjang masuk dengan seluruh tubuh basah kuyuk. Wajahnya pucat pasi. Kalian tidak boleh suaranya terdengar parau. Baru mengucapkan beberapa patah kata itu, dilihatnya keadaan kedua orang itu masih berpakaian rapi. Dia menghela nafas lega, seakan baru saja terlepas dari beban yang berat. Wan Fe Yang dan Tok Ku Hang terkejut sekali. Melihat keadaan Senin Men Ching, hati mereka semakin tergetar. Senin Men Ching bertumpu pada pintu kamar. Nafasnya tersengal-sengal. Hampir saja dia jatuh terkulai. Ibu Tok Ku Hang menyapa satu kali kemudian termangu-mangu. Akhirnya dia membuka suara juga. Apakah ibu marah karena anak tidak memberi tahu dahulu tentang pernikahan ini hujan Wan Fe Yang masih menyapa dengan panggilan yang biasa digunakan. Tok Ku Hang mengerling ke arah Wan Fe Yang sekilas. Baru saja dia hendak menegur Wan Fe Yang, Senin Men Ching sudah menjegahnya. Wanita itu menggoyangkan tangan berulang kali. Kalian tidak boleh menikah, katanya lirih. Tok Ku Hang hampir tidak mempercayai pendengarannya. Namun dia masih belum mengerti. Dikiranya Senin Men Ching benar-benar marah karena tidak menghadiri pesta pernikahannya. Ibu, dia sudah menyuruh Su Heng memanggilmu pulang. Tetapi rupanya terlambat. Kalau ibu masih marah, biar anak menyembah dengan membenturkan kepala tiga kali untuk memohon pengampunan darimu. Aku juga, tukas Wan Fe Yang gugup. Melihat keadaan kedua orang itu. Senin Men Ching tertawa getir. Ibu, berjanjilah bahwa kau tidak akan marah lagi, kata Tok Ku Hang selanjutnya. Wan Fe Yang baru saja bermaksud mengucapkan beberapa patah kata, tapi Senin Men Ching kembali menggelengkan kepalanya. Dia tertawa sumbang. Nasib kalian sungguh buruk, sahutnya sambil menarik nafas panjang. Tok Ku Hang dan Wan Fe Yang semakin terpana. Air mati Senin Men Ching sudah mengalir dengan dras. Dia mendongakan kepalanya ke langit-langit dan berkata dengan suara mantap, Tian. Seandainya kesalahan Senin Men Ching demikian besar, juga tidak seharusnya kau menghukum kedua anak yang tidak berdosa ini. Hukumlah aku seorang Tok Ku Hang memandangnya dengan tatapan tidak mengerti. Ibu, apa yang kau katakan tanyanya kebingungan. Wan Fe Yang menatap ke arah Tok Ku Hang kemudian beralih kepada Senin Men Ching. Meskipun dia tidak mengerti apa yang diucapkan wanita itu, namun hati kecilnya membisikkan tentang sesuatu yang tak beres. Senin Men Ching menolahkan kepalanya ke arah kedua orang itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bagaimanapun kalian tidak boleh menjadi suami istri kenapa teriak Tok Ku Hang. Dia menghambur ke depan dan mencengkeram sepasang tangan Senin Men Ching. Wan Fe Yang juga cepat-cepat menghampiri. Betul, Hu Jin. Apa sebabnya kami tidak boleh menikah tanyanya penasaran. Karena kalian adalah abang adik seayah lain ibu, sahut Senin Men Ching sepatah demi sepatah. Tiba-tiba kilat menyambar menerangi wajah ketiga orang itu. Tidak ada satupun yang tidak berubah wajahnya pada saat itu. Demikian juga Senin Men Ching. Terbukti betapa besar keberanian yang harus dikumpulkan untuk mengutarakan kenyataan ini. Wan Fe Yang tertekun. Chu Ku Hang malah seperti orang kalap. Mana mungkin? Siaw Fe I Si Wan, anak si Tok Ku Senin Men Ching menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kalian berdua sama-sama si Gi. Kalian adalah putri Gi Ban Li Hati Wan Fe Yang tergetar. Tubuhnya sampai terhuyung-huyung. Tok Ku Hang masih belum mengerti. Dia menatap Senin Men Ching keheranan. Bukankah Gi Ban Li adalah nama asli Chi Siung To Jin sebelum menjadi pendeta? Antara Tia dengan dia, Tok Ku Buti bukan ayahmu Tukas Senin Men Ching. Dia berhenti sejenak. Kemudian dia duduk di samping meja dengan wajah sendu. Sekarang kejadian sudah terlanjur sedemikian rupa. Aku juga tidak perlu mengelabdobi kalian lagi, matanya menerawang di kejauhan. Peristiwa itu terjadi ketika Chi Siung pertama kali bertarung dengan Tok Ku Buti. Akhirnya Senin Men Ching menceritakan rahasia hatinya yang telah terpendam selama puluhan tahun. 20 tahun lebih yang lalu, aku menikah dengan Tok Ku Buti. Usianya masih cukup muda. Namun karena cita-citanya untuk menguasai dunia persilatan, dia adalah mempelajari ilmu Mil Kip Sinkang. Sedangkan dia sendiri tahu dengan jelas bahwa Mil Kip Sinkang adalah ilmu silat yang dapat merusakkan bagian kelamin kaum pria sehingga tidak dapat membuahkan anak. Tetapi Tok Ku Buti tetap nikat. Akhirnya kami menjadi suami istri dalam pandangan orang luar saja. Padahal kami tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya, Tok Ku Hang dan Wan Fe I yang mendengarkan sampai termangu-mangu. Pada saat itu, hal yang paling diutamakan oleh Bu Ti Bun adalah pertarungan yang telah ditentukan selama 10 tahun sekali dengan Bu Tong Pai. Ketika saat pertandingan tiba akhirnya Tok Ku Buti dapat mengalahkan Chi Xiong To Jin dengan ilmu Mil Kip Sinkangnya. Senin Men Ching menarik nafas panjang. Matanya masih menerawang seakan sedang mengingat kembali peristiwa yang terjadi saat itu. Tok Ku Hang dan Wan Fe I yang menunggu dengan hati berdebar-debar. Sebetulnya dia bermaksud membunuh Chi Xiong To Jin saat itu juga. Untung saja Chi Xiong To Jin masih mempunyai sisa tenaga untuk melarikan diri. Tidak disangka-sangka dia justru lari ke arah Liong Hang Kek. Pada saat itu, Tok Ku Buti sudah bertekad untuk menguasai dunia persilatan. Dia menutup diri dan berlatih dengan giat agar dapat mencapai taraf tertinggi Mil Kip Sinkang. Hatiku juga sempit saat itu. Aku seperti sengaja ingin menantangnya sampai dimanapun. Orang yang ingin dibunuhnya jatuh tidak sadarkan diri di daerah Liong Hang Kek. Aku justru sengaja menolong orang itu. Aku bahkan membawa Chi Xiong To Jin tinggal di dalam Liong Hang Kek. Dengan penuh perhatian aku merawatnya. Sampai lama waktu berlalu, tetap tidak terlihat bayangan Tok Ku Buti datang berkunjung. Selama dalam perawatanku, Chi Xiong To Jin sering mengajarkan berbagai hal kepadaku. Seperti melukis, membaca syair, memetik harpa bahkan bermain catur. Selama itu hubungan kami masih terbatas dalam kesepanan yang sudah semestinya. Mendengar sampai di situ, tanpa sadar Wan Fe I yang memperdengarkan suara tertawa getir. Tok Ku Hang justru semakin tertegun. Tiga bulan berlalu kembali. Akhirnya Tok Ku Buti keluar dari ruangan di mana dia menutup diri. Namun dia tidak mengunjungi aku, hanya menyuruh salah seorang anak buahnya membawakan secari kertas yang isinya menyatakan bahwa dia sudah berangkat ke Taesan untuk memenuhi undangan Eng Hyong Tai Hwe, pertemuan para pendekar. Dia juga menyatakan keinginannya untuk menggemparkan dunia persilatan. Kurang lebih setahun setengah baru bisa kembali lagi. Meskipun aku tahu, sebetulnya dia ingin melatih mitkip sinkang sampai taraf yang lebih tinggi, maka dari itu dia sengaja menghindari aku agar terlepas dari ikatan cinta kasih. Aku merasa sedih dan kecewa. Malam itu aku meminum arak sebanyak-banyaknya agar melupakan kepahitan yang kuterima itu. Siapa sangka setelah benar-benar mabuk, aku melakukan kesalahan besar, wajah Wan Fe Iang dan Tok Ku Hang semakin tidak enak dipandang. Senin Men Ching masih menangis terisak-isak. Setelah tersadar dari mabuk, Chi Xiong dan aku merasa sedikit menyesal. Saat itu luka Chi Xiong sudah hampir sembuh. Ketika dia mengetahui aku juga mempelajari lawu kang, maka dia mewariskan ilmu Tian Can Xin Kang kepada aku. Dia berharap aku dapat menemukan kuncinya agar dapat mencapai taraf akhir ilmu tersebut. Di kemudian hari bila kami sampai mempunyai anak, dia meminta aku mewariskan ilmu itu kepada anak kami. Semakin lama berbicara, perasaannya semakin bergejolak. Suaranya juga semakin parau. Dengan termangu-manguan Fe Iang serta Tok Ku Hang menatapnya lekat-lekat. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Air matlah, Tok Ku Hang sudah mulai membasai pipinya. Tanpa menunggu sampai Senin Men Ching menyelesaikan kata-katanya, air matah sudah mengalir semakin deras. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Jangan katakan lagi Senin Men Ching memang tidak sanggup meneruskan kata-katanya lagi. Dengan berurai air matah dia memeluk Tok Ku Hang raterat. Tanpa dapat menahan diri lagi, Tok Ku Hang menangis terseduh-seduh. Adatnya sangat keras. Biasanya jangan kata menangis terseduh-seduh, mengalirkan setetes air matah pun tidak mudah baginya. Tapi kesedihannya sekarang sudah tidak terkatakan. Wan Fe Iang juga merasa hatinya tertekan. Dia menatap Tok Ku Hang yang saling merangkul dengan Senin Men Ching dengan pandangan terpana. Air matah juga sudah membasai pipinya. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba Tok Ku Hang menarik dirinya dari pelukan Senin Men Ching. Dia menghambur dari kamarnya. Di luar angin masih bertiup dengan kencang. Hujan juga masih turun dengan lebat. Tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya, Tok Ku Hang berlari seperti orang kalap. Sekejap saja wajah dan tubuhnya sudah basah kuyuk. Tok Ku Hang seperti tidak merasakannya. Dia terus menerjang ke depan. Hang Ji teriak Senin Men Ching pilu. Dia terus mengejar di belakang gadis itu. Sesampainya di koridor panjang, terdengar kilat menyambar. Geledek bergemeruh seakan ingin memecahkan angkasa. Hati Senin Men Ching semakin tergetar. Beluk dia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Tian, kalau kau memang ingin menjatuhkan hukuman, biarlah aku yang menerima hukuman ini ratapnya pilu. Mendengar teriakannya hati Wan Fe I yang semakin tertekan. Dengan air matu berderai, dia juga menerjang keluar dari kamar. Saat itu dia merasakan benaknya berubah menjadi kosong melumpong. Kilat masih menyambar. Geledek masih menggelegar. Sekali disusul dua kali, membuat hati orang yang mendengarnya semakin tercekam. Di bawah cahaya kilat yang menyambar, perlahan-lahan Senin Men Ching bangkit berdiri. Dengan susah payah dia menyeret langkah kakinya. Meskipun hatinya sedih, tapi dia masih bersyukur kepada Tian. Setidaknya Tian telah menunjukkan kebesarannya dengan memberi kesempatan padanya untuk tiba pada saat yang tepat. Hanya satu orang yang dibencinya saat ini. Kebencian yang menyusup sampai ke tulang sum-sum. Tok Kubuti angin bertiup dengan kencang. Hujan tetap mencurahkan air dengan deras. Tok Kubuti justru membuka jendela di ruang perpustakaannya lebar-lebar. Sambil menikmati cahaya kilat dan suara guntur, dia meneguk arak seorang diri. Terima kasih telah menonton!